Intro Dayatsu merupakan pabrikan otomotif tertua di Jepang yang lahir pada tahun 1907 lalu masuk ke Indonesia di tahun 1973 saat itu Astra mendapatkan hak untuk mengimpor kendaraan Dayatsu Indonesia lalu didirikanlah PT Astra Dayatsu Motor atau yang disingkat ADM di tahun 1992 sebagai agen pemegang merek APM Dayatsu di Indonesia sejak kedatangannya Dayatsu banyak memproduksi mobil-mobil compact berbasis minivan mulai dari produk hijet sampai dengan luksio nah untuk mengetahui kira-kira ada apa saja sebelum munculnya Dayatsu Hijet 1000 simak video ini lebih lanjut Dayatsu dulunya populer sebagai produsen truk kecil beroda 3 setelah Toyota mengeluarkan truk beroda 4 pada tahun 1954 nantinya populer dengan sebutan Toyo S permintaan atas truk beroda 3 Dayatsu terus merosot Dayatsu lalu mengembangkan kendaraan beroda 3 yang waktu itu boleh dikemodikan pemegang sim mobil compact di Jepang hasilnya adalah Dayatsu Mijet yang mulai dipasarkan pada tahun 1957 pemirsa ternyata menyokai iklan Dayatsu Mijet di televisi Jepang yang dibintangi aktor komedi Kon Omura dan Mijet laku keras Dayatsu Mijet adalah kendaraan beroda 3 1 di depan dan 2 di belakang yang pernah diproduksi produsen otomotif Jepang Dayatsu kendaraan ini berukuran kecil sehingga diberi nama Mijet atau kerdil Dayatsu Mijet adalah kendaraan Dayatsu pertama yang ada di Indonesia dan lebih dikenal dengan sebutan Bemo nah setelah Dayatsu Mijet tidak banyak yang tahu dengan adanya minivan Dayatsu yang pertama kali datang ke Indonesia adalah hijet S37 namun masuknya mobil ini bukan untuk dijual melainkan pemberian dari pemerintah Jepang untuk Indonesia sebagai bantuan penanggulangan bencana gunung meletus di tahun 1972 maka dari itu mobil yang juga disebut mikrobus ini didatangkan secara kompleteli build up atau CBU hijet S37 sangat langka dan spesifikasinya persis dengan hijet S37 di Jepang dimensinya masuk ke dalam ukuran kaitrak sesuai regulasi di Indonesia pada masa itu sedangkan pada bagian dapur pacu hijet S37 mengandalkan mesin Dayatsu ZM dua tak dan dua seliner berpendingin cairan nah yang ketiga setelah hijet S37 pada tahun 1973 Astra Dayatsu resmi menjual hijet S38 dan sekaligus menjadi minivan pertama yang dijual di Indonesia S38 merupakan generasi keempat dari keluarga hijet yang dikenal dengan nama hijet tuyul atau cetol karena bentuknya yang membuat dan mungil masih sama dengan hijet S37 mobil ini masih didatangkan langsung dari Jepang alias CBU dengan menggendong mesin ZM dua tak dan dua seliner berkapasitas 360 cc tetapi hijet S38 hanya dijual dalam bentuk pickup sedangkan bagi konsumen yang menginginkan bentuk lain bisa memesan bodi ke perusahaan karoseri lokal agar bentuknya sesuai dengan kebetuhan seperti gambar yang di atas ini sebagai informasi penjualan terakhir hijet S38 di Indonesia adalah tahun 1978 setelah itu perannya digantikan oleh Dayatsu Hijet 55 permintaan pasar yang semakin berkembang mendorong Dayatsu untuk mengeluarkan versi hijet terbaru di Indonesia yaitu Hijet 55 sebenarnya mobil ini sudah dimulai dikenal pada tahun 1977 dimana pada waktu yang sama Hijet S38 memasuki masa produksi terakhirnya kemunculan Hijet 55 berdampak positif kepada kebutuhan masyarakat di tanah air pada masa itu pasalnya mereka menginginkan mobil yang bisa mengangkut barang sampai dengan berat 350 kg dalam sekali jalan dan Hijet 55 menjadi solusinya 2 tahun setelah perkenalannya di Indonesia Hijet 55 melakukan penyegaran dengan mengeluarkan versi Hijet 55 White versi ini memiliki dimensi yang lebih besar dari sebelumnya yaitu panjang 3195 mm lebar 1395 mm dan tinggi 1820 mm dimensi besar itu membuat barisan paling depan mobil mampu mengangkut 2 penumpang dan 1 pengemudi lalu mobil ini pun cukup populer digunakan sebagai kendaraan umum karena daya angkutnya yang besar nah produk selanjutnya adalah Hijet 1000 S65 yang akan pasar otomotif Indonesia sekitar tahun 1984 sesuai dengan namanya mobil ini adalah minivan pertama Daihatsu yang menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder di tanah air tetapi Hijet 1000 S65 hanya dijual dengan versi pick up saja sementara bagi yang menginginkan varian minivan dapat memesan ke perusahaan karoseri lokal terima kasih telah menonton